hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah lama kita enggak upload video YouTube nih Hai hari ini kita akan review tas dari eger nah cuma eger ini eger model lama karena logonya masih logon lama tipenya tipe waktu yang pencet kelihatan nih balance 2.0 nggak salah ini saya beli tahun 2013 nama saya baru review sekarang karena di YouTube sendiri mungkin masih jarang ataupun belum ada yang mereview tas eger ini gitu ya sambil-sambil buat konten juga sih biar rame aja YouTube saya Oke pertama tas ini tuh ya simpel aja nama tas 2013 tas yang cocok untuk sekolah terus yang cocok untuk kantor ngampus gitu tidak ada teknologi-teknologi yang signifikan gitu ya namanya tas sederhana cuma ini adalah tas yang eh tahan air bener-bener tahan air waterproof banget Hai mau hujan yang gede kecil itu enggak akan tembus pada dulu ya waktu saya awal-awal beli ya kalau sekarang karena udah termakan waktu nih juga udah berapa berarti 2013 sekarang 2021 udah hampir mau 8 tahun tas ini ya pasti ketahanan waterproofnya juga udah berkurang dan juga ada sedikit perbaikan ya misalkan misalkan sini sudah ganti talinya karena kena-kenalpot ya biasa waktu ngampus taruh di deck bawah motor kena-kenalpot sini bawah itu udah saya reparasi ini bolong-bolong saya udah jahit lagi gitu oke langsung saja kita buka ya di dalamnya biar tidak penasaran kelamaan nanti dalamnya seperti ini cukup untuk satu laptop ini ada padding-paddingnya buat ngelindungi laptop corno abu-abu dalamnya sini biru terus dalamnya lagi cukup untuk ya buku-buku nah cukup lagi dokumen-dokumen gitu enak kalau waktu sekolah sih seharian cukup nih gede banget malah terus disini ada tempat buat naruh jaket ini tempat-tempat slot-slot gitu nih ada slot yang besar biasanya sih saya buat naruh mos kalau boleh tuh buat naruh mos gitu nih ada tempat-tempat pulpen slot-slot pulpen ya terserah sih bisa buat naruh flash disk juga bisa naruh apa kabel charger casan HP gitu bisa di bawah juga ada tempat jaring-jaring ini tempat penyimpanannya juga nih cuman saya jarang pakai ini terus ada satu lagi sini nah yang ini biasanya saya pakai buat coverback kenapa saya pakai coverback ya itu karena udah kemakan tahun kemakan usia jadi udah ini juga nih logonya baru ini waktu logonya kayak gini mas ya nggak pakai coverbacknya nanti terus ini juga udah robek-robek kan waktu itu bawahnya jadi saya pakai coverback aja lah antisipasi kalau bocor ya kan kesini ada tempat buat air minum botol kanan kiri ini sih simpel tasnya yang pasti kalau nggak tahu ya model sekarang waktu yang kualitas yang sekarang yang logonya kayak gini nih masih tahan air apa enggak memang dia tidak disediakan tempat slot coverback disini biasanya sih ada kalau tas-tas yang zaman sekarang itu memang didesain tahan banget air ya kecuali kalau dicemplungin kalau cemplungin pasti basah juga minimal hujan itu nggak tembus air-air ujannya nggak tuh sini ada padding-paddingnya ini juga padding-nya disini udah tipis banget udah pengakan usia tapi ini masih awet masih saya pakai kayak gitu ini juga udah patah tuh buat nyangkutin kesini ornamen-ornamennya lah nah ini juga ada lah kalau dia nggak mau diseleng apa nggak mau dipunggungin ini bisa dilepas sebenernya gitu ini bisa dilepas terus ditaruh dalam sini ya terus dapet ininya ah ah talis lempangnya dari kanan ke kiri itu itu atau dibawa seperti ini gini itu bisa bebas sih yang penting ini tas simpel elegan lah pokoknya kalau dipakai gitu dan tahan air banget jadi nggak perlu takut kalau kehujanan kalau awal beli ya kalau sekarang sih saya agak takut terus ya ini bisa diekspan sebenernya nih yang tempat jaket ini bisa dilebarin ini kalau jaketnya mungkin dua atau jaketnya tebel nih tuh ya diekspan bisa lebar banget topengnya tuh ya ini dalam jaketnya ini kuling jaket nggak tahan air lah beda di bawahnya nah terus juga ini cocok banget sebenernya buat yang suka traveling ya dua hari eh tiga hari dua malem nih cukup lah buat ntaruh baju terus oleh-oleh sedikit bisa taruh sini biasanya sih saya gitu kalau saya ke Jogja ataupun ke Bogor ke Bandung makanya ters ini ini bisa naruh tempat jaketnya kita taruh buat tempat oleh-oleh kita taruh sini sebanyak ini bisa sampai tinggi ya bisa diekspan segini lah bisa diekspan segini sudah naruh-naruh kalau misalkan dia pekerjaannya videografer fotografer ya bisa buat naruh tripodnya ini kamera-kamera nya nih ada laptopnya gitu bisa apa aja nih serba gunalah pokoknya ini recommended banget kalau yang mau beli tipenya balance 2.0 gitu paling itu aja review saya kalau memang ada yang nyari tas yang simple kecil ya ini tas juga gak terlalu besar ya tuh segini doang kecil banget nggak kecil banget sih maksudnya okelah kan kalau sekarang tas yang gede-gede banget ya kalau ada yang mencari tas buat sekolah buat kantor atau membuat kampus ini cocok balance 2.0 dari Eger oke sekian review yang saya bisa sampaikan kurang lebih memaaf ya mungkin ada yang punya dan punya pengalaman dari tas ini bisa tulis di komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh